Hai dikadi, kembali lagi dengan Kak Rina di online kelas 101. Kali ini kita akan belajar Bahasa Indonesia untuk kelas 1, tema 8. Di subtema 1, peristiwa siang dan malam. Di pembelajaran 1 kali ini kita akan belajar kosa kata malam hari. Ini ada di halaman 1 sampai dengan 7. Yuk dukung terus channel Kak Rina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Buat yang udah subscribe, Kak Rina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan membaca teks dan menyanyikan lagu matahari terbenam, adik-adik dapat menunjukkan kosa kata tentang peristiwa malam hari dengan tepat. Yang kedua, dengan mencermati gambar tentang peristiwa malam hari, adik-adik dapat menuliskan kosa kata tersebut dengan benar. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik, jaga kesehatan, dan selalu ikuti anjuran bapak dan ibu guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai ya adik-adik, ditonton sampai habis ya. Jangan dilewatkan karena ada informasi penting yang Karina berikan. Dan diulang lagi videonya sampai adik-adik benar-benar paham. Nah ini di September 1 Peristiwa Siang dan Malam, ada di halaman 1 ya. Tuhan menciptakan siang dan malam. Saat siang matahari bersinar cerah. Pohon-pohon melambai tertiup angin. Udara siang hari terasa panas. Saat malam matahari terbenam. Udara malam hari terasa lebih sejuk. Hari ini hari Sabtu. Udin ingin mengunjungi nenek. Udin mengajak Edo dan Beni. Rumah nenek berada di pinggir kota. Suasana di sana sangat nyaman. Mereka akan menginap semalam di sana. Menikmati udara sejuk pegunungan. Bermain di pinggir sawah. Menikmati hangatnya sinar mentahari. Memandang langit yang bertaburan bintang. Sungguh senang menginap di rumah nenek. Nah ini ya Udin mengunjungi nenek dan mengajak Edo dan Beni untuk menginap di sana. Nah matahari mulai terbenam. Tandanya hari mulai malam. Saat malam hari kita berada di rumah. Kita berkumpul bersama keluarga. Nenek ingin membacakan cerita. Membaca cerita sambil mendendangkan lagu. Udin, Beni, dan Edo tidak sabar mendengarkan. Mereka duduk di teras rumah. Bintang dan bulang tampak terang di langit. Suasana malam terasa lebih sepi. Nenek mulai bercerita dan mendendangkan lagu. Nah ini lagu matahari terbenam ya adik-adik. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Matahari terbenam hari mulai malam terdengar burung hantu suaranya merdu. Kurang lebih seperti itu ya adik-adik lagunya ya. Mudah-mudahan adik-adik suka dengan lagu Kak Rina. Nah ini ciptaannya NN ya. Ini judulnya matahari terbenam. Nanti adik-adik coba nyanyikan lagi bersama teman-teman. Nah terus selanjutnya ini kita lihat ada pohon bintang kata peristiwa malam hari. Ini ada pohonnya adik-adik, pohonnya besar. Nah lalu carilah kata-kata yang sesuai untuk peristiwa malam hari. Guntinglah kata tersebut kemudian tempelkan di pohon bintang. Pohon bintangnya yang tadi ini ya. Nanti bintang-bintang ini ditempelkan di pohon ini. Nah kata-kata yang ada di sini yaitu terbenam, gelap, burung hantu, panas, bintang, bulan, terang, kelap-kelip, sepi, dan matahari. Nah ini nanti kita diminta untuk menempelkan kata-kata yang berhubungan dengan peristiwa malam hari. Karena nggak semuanya kata-kata yang ada di situ. Itu adalah kata-kata yang berhubungan dengan malam hari. Yuk di sini Karina sudah buatkan pohonnya. Ini Karina besarkan dulu ya. Nah ini Karina sudah buatkan pohonnya di sini. Lalu di sebelah kanannya itu ada bintang-bintangnya. Nah yuk kita mau mencocokkan di sini kata-kata apa saja yang mengapa peristiwa malam hari. Yuk kita mulai adik-adik memasangkan gambar bintang-bintang ini di pohon ini. Nah pertama ada kata terbenam. Nah terbenam ini peristiwa malam hari ya. Jadi ketika malam hari, matahari sudah akan terbenam. Ini Karina cantumkan di atas. Nah lalu bulan. Bulan itu keluarnya atau munculnya di malam hari ya adik-adik. Jadi akan Karina masukkan juga ke sini. Gelap. Malam hari itu gelap ya adik-adik ya. Karena tidak ada malam hari, tidak ada matahari. Jadinya gelap. Lalu terang. Kalau terang ini punya siang hari ya. Burung hantu. Nah kalau di malam hari biasanya burung hantu itu keluar. Seperti di lagu tadi ya yang ada kuku gitu ya. Kemudian kelap-kelip. Nah kelap-kelip ini milik bintang. Ya bintang itu kelap-kelip biasanya kalau malam hari. Panas ini siang hari. Ya lalu sepi. Kalau malam ini karena sudah malam jadinya sepi. Nah jadi kita masukkan ke pohon bintang. Kemudian bintang. Nah bintang juga termasuk ke dalam peristiwa malam hari. Kemudian matahari ini tidak ya. Nah jadi kita sudah memasukkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kata yang berhubungan dengan peristiwa malam hari. Yaitu bintang, kelap-kelip, bulan, terbenam, gelap, burung hantu, dan sepi. Ya yang tidak masuk ada tiga yaitu terang, panas, dan matahari. Nah kita lanjut ya adik-adik. Kemudian berikutnya disini. Tuliskan, tulislah kata-kata yang tepat untuk gambar di bawah ini. Nah disini ada kata yang pertama yaitu matahari terbenam. Lalu berikutnya, disini adalah gambar bintang ya adik-adik. Bintang. Nah mohon dimaafkan karena Karina menulisnya besar-besar dan kurang bagus tulisannya ya. Lalu berikutnya, ini gambar apa adik-adik? Bulan ya. Bulan. Kemudian berikutnya, ini gambar apa? Nah ini ada matahari. Ya cerah sekali mereka semua pada bermain di taman. Jadinya ini cerah. Nah begitu ya. Nah ini gambar awan ya adik-adik. Awan itu adanya di mana? Di langit. Jadi ini adalah gambar langit. Nanti adik-adik tulisnya yang rapi ya. Menggunakan pulpen di buku masing-masing. Nah pembelajaran kita saat ini sudah selesai adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! 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 Terima kasih telah menonton!